Halo teman-teman, kali ini videonya berupa cara setting prosesor, kebetulan prosesor yang kita ambil adalah LM Audio, supaya menjadi contoh yang lebih gampang. Settingan pertama adalah di bagian Crossover, kenapa di Crossover? Di Crossover itu cara kerjanya ada High Pass, Low Pass, dan Bampass. Cara kerja High Pass, Low Pass, dan Bampass, dilihat dari sesuai dengan kata di atas. Nah, sedangkan untuk cutting-cutting High Pass itu bisa berupa, satu, speaker pintu, 2-way atau 3-way, dan kedua, tweeter, bisa 2-way dan 3-way. Nah, di video kelihatan, tweeter buat cutting di High Pass bisa main di split speaker 2-way atau main 3-way. Cara kerja Crossover di LPF, Low Pass Filter, adalah Low-nya boleh lewat biasanya untuk subwoofer, di mana start frekuensi cutting-nya 30Hz sampai 150Hz. Crossover, buat Bampass, artinya adalah antara High Pass dan Low Pass, dinamain Bampass. Biasanya cutting untuk main 3-way atau main 2-way untuk mid-pass atau 4-range. Kelihatan di video contoh 4-range atau mid-range, biasanya 3-inx untuk di mobil, supaya sasnya tidak menghalangin pandangan pada saat di pilar A mobil. Kelihatan, contoh High Pass Filter, seperti di foto, Low Pass Filter, seperti di foto, dan terakhir, Band Pass, antara High Pass dan Low Pass, dinamain Band Pass Filter, sesuai di foto. Nah, di contoh, di gambar, di mana kita mulai cutting front crossover, di mana frekuensi telinga manusia itu adalah dari 20Hz sampai 20.000Hz. Makanya, crossover dimulai cutting-nya dengan range-nya frekuensi kubing manusia. Berikut penjelasan pilihan slope 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, dan Bypass. Kelihatan di gambar, semakin kecil angkanya, 6dB per oktav, semakin landai cutting frekuensinya. Nah, ini contohnya yang 12dB per oktav, cutting crossover-nya semakin mencuram. Dan kelihatan juga Bypass, Bypass itu tidak ada cutting crossover sama sekali, alias Full. Dan kelihatan di video juga, yang cutting-nya 48, kadang 42, kadang 24, kadang 18, 12, dan 6. Dan semua itu tergantung dari settingan masing-masing terhadap pemampuan dari speaker-speaker, seperti Twitter, mid-bus, mid-range, dan style masing-masing settingan dari instalator itu mempunyai masing-masing yang berbeda-beda. Rekomendasi buat cutting crossover di crossover-nya speaker split 2-way plus software atau speaker 3-way plus software, dimana 2-way dan 3-way cutting crossover-nya dibedanya di penggunaan high-pass, low-pass, dan band-pass. Tetapi untuk semua south-over, kebanyakan sistem cutting-nya, low-pass-nya hampir-hampir mirip, dan setiap mobil pasti berbeda-beda cutting frekuensinya untuk south-over. Sekilas penjelasan utama cara-cara setting crossover di mobil, by processor, dan bisa juga di aplikasi di setiap mobil dengan kemampuan tingkat yang berbeda-beda. Jadi ada banyak seribu cara menuju Roma. Selanjutnya, bila ada pertanyaan, silakan ditulis di komen chat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.